Intro Pemirsa saja ada masuk ke segmen Ayu Pulang Kampung di mana arus lalu lintas mudik di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur pada selasa malam hingga Rabu dini hari terpantau padat. Berikut laporan rekan Megalatu dan Irsyad Rojali dari kawasan Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Pemirsa di Jalan Raya Kalimalang kali ini terpantau padat. Menurut Polsek Durensawi, hari ini merupakan puncak arus mudik di Jalan Kalimalang dari arah Jakarta menuju Bekasi. Terpantau arus lintas mengalami kemacetan dari pukul 7 malam. Namun saat ini terpantau cukup lancar arus lalu lintas di Jalan Kalimalang karena Polsek Durensawi melakukan sistem buka-tutup jalan yang awalnya dari arah barut menuju timur menjadi dialihkan ke arah utara. Puncaknya hari ini, karena kemarin 3 hari yang lalu sudah ini, tapi tidak seperti malam ini. Kayaknya dibanding dengan tahun kemarin, dengan tahun ini agak berkurang untuk kemacetan karena anak-anak itu sudah pada libur lebih awal. Dana terpantau di Jalan Kalimalang didominasi oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor karena dinilai lebih praktis dan lebih cepat. Ya, karena memang saya lebih senang memakai motor ini. Karena tujuannya memang kalau naik motor itu kayaknya lebih cepat. Karena kalau naik bis itu kan sering ada kemacetan atau gimana. Ya, karena kalau ini kan lebih simpel ya. Terus lebih bisa kita bisa nyelip-nyelip walaupun macet. Waspada dan berhati-hati bagi para pemudik untuk mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan. Dari Jakarta, Megalatu Irsyad Rojali, MNC Media melaporkan.